Cek mic 1, 1, 2, 3 Cek mic 1, 1, 2, 3 Bicara Bincang Agama Raipahala Bicara akan selalu membahas masalah-masalah Ataupun topik-topik yang sedang hangat terjadi Di lingkungan kita, di diri kita Atau mungkin kita dapat informasi tentang hal itu Dan tentunya untuk masalah itu Kita akan coba meninjaunya dari sisi syari Sehingga nanti insya Allah Kita berharap setelah kita ngobrol ini Akan mendapatkan solusinya Dan bisa kita amalkan Dan tentunya untuk membahas sisi syari Kita akan mengundang para asatizah Yang akan bisa memandu kita Dan Alhamdulillah Kali ini di studio Syah TV sudah kehadiran guru kita Ustadz Muhammad Halid Sa'i Al-Siafizullah Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Sama datang di Medan Ustadz Masya Allah Ustadz Dan karena Ustadz sudah disini Ustadz Langsung saja anak ingin bertanya Ustadz Jadi sebetulnya ini sebuah fenomena yang Hampir setiap tahun Bahkan hampir setiap generasi ada Cuma beda-beda kasusnya Kasuistis lah Ustadz Nah ini mengenai masalah dalam hal pengidolaan Kalau di tahun 80-an dulu mungkin Yang diidolakan adalah Musisi-musisi metal gitu misalnya gitu Kemudian tahun 90-an Beralih ke ANB Segala macam gitu Ustadz Nah saat ini malah ada Lebih ke K-pop gitu Ustadz Bahkan ini kemarin kita dengar bahkan sampai ada Kasus dimana sampai ada yang rela mengantri Untuk mendapatkan sesuatu Mereka rela antri sampai berjam-jam Sampai menghabiskan waktu di suatu tempat Untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mereka bawa pulang Nah yang ingin Anda tanyakan Ustadz Dalam Islam sendiri Boleh gak sih Sebetulnya Ustadz kita mengidolakan Orang-orang yang di luar agama kita Gitu Ustadz Kalaupun misalnya boleh Sampai mana pembatasan idola itu Kalau memang pun tidak boleh Kenapa alasan Ustadz Sehingga kita jangan sampai Bisa terjumus kepada hal yang Dilarang oleh agama kita Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kami Semua Ustadz Terima kasih atas pertanyaannya Memang masalah mengidolakan ini Masalah yang terus-terusan gitu ya Gak berhenti-berhenti Tadi Bang Jember ada tahun 80 Tahun 90 Tahun 2000 Sekarang masuk ke daerah Atau eranya K-pop Sampai kemarin tuh kasus yang luar biasa ya Kita pertamanya gak tau tuh Ternyata kok rame banget Viral semuanya Jadi memang teman-teman sekalian nih Warakalavikum Masalah mengidolakan itu Bukan masalah yang ringan Bukan Dia masalah yang cukup berat Karena kita gak pernah lihat Seseorang yang mengidolakan Seorang yang lain Kecuali akan tertular Mulai dari karakternya Gayanya Cara bicaranya bisa sama Itu semua gara-gara dia mengidolakannya Karena mengidolakan itu Pasti disitu ada rasa Suka Ada rasa cinta kepada orang tersebut Makanya di dalam Islam Masalah mengidolakan ini Ini masalah yang berat gitu loh Bukan masalah yang ringan Siapa aja lah kita idolain gak apa-apa Santai aja Enggak Pasti ketularan Apalagi pada saat kita Salah Mengambil idola Kayak tadi Contohnya Dia ambil idolaknya justru orang kufar Pasti ada yang diikutin Dari gaya-gaya kufarnya Yang ada di orang tersebut Kita ambil contoh misalnya Anak-anak sekarang gitu ya Ya anak-anak kenal siapa sih Kalau kita sebutin misalnya ya Negara Spanyol Anak-anak taunya siapa? Real Madrid Barcelona Santiago Bernabeu Ronaldo sama Messi Ya udah lupa Dengan Ibn Hazmnya udah lupa Kurtubinya udah lupa Semuanya udah lupa Akhirnya mereka mengidolakan Apa yang mereka biasa lihat Anak kecil misalnya Dia mengidolakan Ronaldo misalnya Ya udah Mulai dari gaya rambutnya Pengen kayak Ronaldo Main bolanya Pun Gayanya Gaya Ronaldo Kalau golin juga Gayanya Gaya Ronaldo juga Bajunya Ada tulisannya Ronaldo Solat di masjid Ronaldo solat di masjid Padahal Nama ayahnya Dia gak pernah ditaruh Sama dia di belakang punggungnya Tapi justru nama orang-orang kufar Itu semua Sebabnya apa? Dia mengidolakan idola yang salah Cintanya salah Dia kasih kecintaannya itu Kepada orang Yang tidak pantas diberikan Kecintaannya Makanya Itu juga berlaku ya Untuk setiap Apa Apa sih fans K-pop itu apa namanya? Kalau Gak tau K-popers mungkin Mungkin Ya mungkin orang-orang Seperti mereka juga Sebenernya hati-hati Karena ada sebuah hadith Rasulullah Jadi ada seorang Arab Pegunungan gitu ya Lumayan Ada primitifnya lah Dia datang kepada Nabi SAW Dan Gaya Orang Arab Baduy ini Yang pegunungan ini Mereka gak suka Basa-basi Mereka Ya Tidak seperti orang kota Yang pandai berbicara Dan mereka itu Gak melulu datang Kepada Nabi SAW Datangnya tuh Selang-seling Mungkin sepekan sekali Waktu Jumat aja Tapi begitu datang Dia bawa pertanyaan Kepada Nabi SAW Menariknya Satu ini nih Dalam rewet muslim Dan yang lainnya Datang ke Rasulullah SAW Datang ke Rasulullah SAW Langsung bilang Ya Rasulullah Mata sa'ah Ya Rasulullah Kapan kiamat? Ngaji Enggak Ya Kajian jarang datang gitu ya Tapi sekali nanya Pertanyaan spektakuler banget Kapan kiamat? Kata Rasulullah SAW Mada a'adat talaha Yang disiapkan Untuk hari kiamat Apa? Kata Rasulullah Ini juga sebelum kita masuk lagi Ini juga faedah Seperti itu buat kita Untuk orang yang sibuk Mencari Kapan kiamat Ternyata pertanyaan itu Udah ada di zaman Rasulullah SAW Dan udah jawabannya Udah ada jawabannya Rasulullah SAW Karena yang perlu disiapkan Itu yang perlu dipertanyakan Persiapan kita di hari kiamat Dalam rewet yang lain ya Hadith ini banyak banget Di rewet yang para ulama Dalam rewet yang lain Orang itu begitu ditanya Sama Nabi Apa yang disiapkan Dia diem Dia diem Dia bener-bener merasa Bahwa pertanyaan ini Pertanyaan yang lebih besar Daripada pertanyaannya Dia diem Sampai akhirnya Dia mengatakan Ya Rasulullah Ma'adat tu syai'an kathiru Minas salati walas siham Ya Rasulullah Saya gak banyak puasa orangnya Saya gak banyak sholat orangnya Yang wajib-wajib aja Gak nambah-nambah yang lain Dalam rewet Ahmad Dikatakan Ma'adat tu syai'an ya Rasulullah Saya gak nyiapin apa-apa ya Rasulullah Illa hubbi lillahi wali rasulih Kecuali cintaku Kepada Allah dan Rasulnya Ini yang disiapin Rasulullah SAW bilang sama dia Anta ma'aman ahbabta Kamu akan bersama orang Yang kamu cintai Anas bin Malik Yang dia ikut hadir Dalam percakapan Rasul dengan orang Arab Badu ini beliau bilang Demi Allah kita gak pernah bahagia Sebahagia saat itu Setelah mendengar kata Rasulullah SAW Al mar'um ma'aman ahbab Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai Terus Wallahi La inni uhibbullaha wa rasuluh Sesungguhnya aku cinta Allah dan Rasulnya Ini yang saya bilang ya Walaupun aku belum sampai amalanku seperti amalan Abu Bakar dan Umar Tapi aku berharap Dari cintaku kepada Abu Bakar dan Umar Aku bisa dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar Dari hadith ini Kita bisa tarik kesimpulan Siapa yang anda cintai Siapa yang anda idolakan Itu yang akan jadi teman anda di akhirat nanti Maka untuk setiap teman-teman sekalian Lihat Siapa idolanya Siapa yang dia kagumi Siapa yang dia cintai siapa Karena itu akan menentukan Dimana atau bersama siapa dia Kalau anda cintanya sama K-pop Jawab sendiri Kalau K-pop itu mati dalam keadaan kufar Kemana tempatnya Kalau anda cinta dengan mereka Hati-hati anda akan dikumpulkan dengan mereka Tapi pada saat cintanya benar Dia mengidolakan tokoh-tokoh Islam Maka nisya ya Akan berkumpul juga dengan mereka Dan itu semua Dan itu semua Karena minimnya ilmu Tentang Allah dan Rasulnya Minimnya ilmu dari orang-orang baik Dia gak kenal tuh biografinya Umar Biografinya Abu Bakar Biografinya Abu Hurairah Atau Aisyah Akhirnya banyak yang menggantikan dia menjadi idola Padahal Kalau saja mereka tahu Apa yang telah diberikan oleh para sahabat Radiyallahu anhum dalam kisah hidup mereka Maka nisya ya mereka jadi idola yang paling pantas Untuk kita kagumi Gitu mungkin Masya Allah Baik Pemirsa Oseo TV Dimanapun ada berada Jadi Agak mengerikan juga ya Kalau kita sampai Salah dalam mengidolakan ya Karena bisa menentukan Dimana letak kita nanti Ketika di hari kiamat ya Betul Karena ini berurusan dengan cinta Sedikit saya tambahin Kalau seseorang Mencintai orang yang kufar Itu disebabkan dengan keduniaan Ya Ya misalnya dari K-pop dan yang lain yang mudah-mudahan sih gitu Itu minimal hukumnya haram Maksimal apa? Kekufuran Ya Lata jidu qawman yu'minuna billahi wal yu'mil akhir Yuwaduna man hajallaha wa rasuluh Kata Allah dalam surat Al-Mumtahana Tidaklah kalian akan dapati Orang beriman Itu cinta kepada orang-orang Yang senantiasa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Berarti Allah menafikan keimanan Untuk orang yang memiliki kecintaan kepada orang-orang kufar Ya Cinta gara-gara kekufurannya Itu bisa sampai derajat kekufuran juga Untuk orang tersebut Makanya ini masalah tadi saya bilang yang gak ringan sebenarnya Masalah yang cukup berat Makanya juga buat orang tua ya Aduh hati-hati deh Ya anak-anaknya Harus mulai memilih-milih ini Ustaz ya Harus mulai diawasin Masya Allah Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya